Assalamualaikum Kembali lagi dengan Fema Nah pada video kali ini Kita mau membahas mengenai Perkembang biakan pada tumbuhan Gimnospermae Yuk langsung aja Nah kalian pernah lihat kah Tumbuhan ini Ya benar sekali Ini ada tumbuhan Pakis Ada tumbuhan cemara Dan ini ada siku sidutnya Ini yang dinamakan Tumbuhan Gimnospermae Nah langsung aja ya Tumbuhan Gimnospermae Memiliki bunga Seperti halnya tumbuhan anggar spermae Namun tumbuhan Gimnospermae Memiliki alat perkembang biakan Generatif yang disebut Strobillus atau runjung Pada tumbuhan pinus Dan melinjo terdapat dua jenis Strobillus dalam satu pohon Yaitu Strobillus jantan dan Strobillus betina Pada tumbuhan pagi seji Strobillus jantan dan betina Terpisah atau tidak berada Dalam satu pohon Nah ini untuk gambar Strobillus betina dan Strobillus jantan ya Strobillus jantan Terdapat Mikrosporangia Atau Ruang-ruang Sepora Di dalam Seporangia Sel-sel akan mengalami Pembelahan Meiosis dan Menghasilkan Mikrosepora Atau Sepora jantan Mikrosepora Akan berkembang Membentuk Serbuk sari Penyerbukan pada Gimnospermae Terjadi jika Serbuk sari Menampel pada Rubang bakal Biji Serbuk sari Akan tertangkap oleh Cairan yang Terdapat di Rubang bakal Biji Jika cairan menguap Maka serbuk sari Akan dapat Masuk ke Bakal Biji Dan terjadilah Pembuahan Nah Perkembang Biakan Vegetatif Pada Tumbuhan Gimnospermae Yang pertama Ini ada Tunas Akarpinus Selanjutnya Ada Bubil Pakis Biji Bubil Pakis Haji Mohon maaf Lanjut Kita ke Perkembang Biakan Tumbuhan Paku Nah Ini adalah Gambar Tumbuhan Paku Apabila Pakunya Masih muda Pakunya Menggulung Atau Dinapakan Sirisinatus Terus Ini ada Akarnya Dari Rizoma Rizoma Rizoid Terus Ada Sorus Ada Sporofil Sporofil Itu adalah Di Bawah Atau Di belakang Pada Daun Paku Yang sudah Tua Ada Bender Bender Ada Batang Dan ada Daun Nah Ini adalah Siklup Siklup Tumbuhan Paku Next Kalau ini Perkembang Biakan Tumbuhan Lumut Batu Pada tepian Kolam Biasanya Ditumbuhi Tanaman Hijau Yang Seolah Membentukkan Pet Tumbuhan Hijau Yang Ada Di atas Batuan Tersebut Adalah Lumut Fertilisasi Terjadi Jika Sel Sperma Sampai Pada Ovum Yang Terdapat Pada Archegonium Dengan Bantuan Air Nah Ini adalah Siklus Hidup Perkembangan Hidup Lumut Ini Dimulai Dari Spora Spora Tubuh Menjadi Protonema Dan Selanjutnya Ada Antiridium Ada Sel Sperma Ada Archegonium Lalu Sel Telur Mereka Berfertilisasi Pada Musim Hujan Yang Seperti Lima Berenang Ke Archegonium Setelah Itu Membentuk Jigot Dan Tumbuhan Lumut Yang Mudah Alas Profit Mudah Setelah Itu Menghasilkan Tumbuhan Lumut Yang Menghasilkan Sepora Dan Seporanya Akan Berkembang Lagi Menjadi Tumbuh Menjadi Protonema Dan Akan Terjadi Terus Menerus Nah Yuk Kita Lanjut Ke Teknologi Perkembang Biakan Pada Tumbuhan Ini Gambar Hidroponik Menanam Selada Hidroponik Merupakan Cara Penanaman Tumbuhan Dengan Menggunakan Larutan Nutrisi Dan Mineral Dalam Air Dan Tanpa Menggunakan Tanah Tanaman Dalat Khususnya Sayuran Seperti Paprika Tomat Timun Terong Dan Selada Dapat Ditanam Secara Langsung Dalam Wadah Yang Berisi Nutrisi Atau Dengan Ditambah Medium Yang Tak Larut Dalam Air Misalnya Gelikir Arang Sekam Spon Serbu Kayu Dan Lain Sebagainya Yang Kedua Ini Ada Vertikultur Vertikultur Merupakan Metode Budidaya Tanaman Dengan Cara Membuat Instalasi Secara Bertingkat Atau Vertikal Dengan Tujuan Untuk Meningkatkan Tumbuh Jumlah Tanaman Taktik Budidaya Ini Merupakan Konsep Penghijuan Yang Cocok Untuk Daerah Perkotaan Dan Lahan Terbatas Oke Untuk Kultur Jaringan Kultur Jaringan Adalah Suatu Metode Perbanyakan Tumbuhan Dengan Cara Mengambil Suatu Bagian Dari Tanaman Seperti Sel Atau Sel Atau Kelampok Sel Jaringan Atau Organ Bagian Tanaman Yang Telah Diambil Selanjutnya Ditumbuhkan Dalam Kondisi Steril Pada Medium Yang Mengandung Nutrisi Dan Jet Pengatur Tumbuh Atau Hormon Bagian Tanaman Akan Dapat Memperbanyak Diri Dan Berkembang Menjadi Tanaman Yang Memiliki Organ Lengkap Yaitu Akar Batang Dan Daun Ya Seperti Pada Gambar Dizami Ada Toplas Toplas Ini Biar Mereka Steril Oke Terima Kasih Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Apabila Ada Mohon Maaf Jangan Lupa Like Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sudah Menonton